Aku tuh sakit, sakitnya tuh demam, terus gak bisa cium bau kan, itu aku pikir cuma sinus, karena aku punya sinus kan, itu kan agak gak aware gitu kan, jadi aku biarin tuh selama 4 hari, ternyata enggak, jadi aku gak bisa cium bau selama 4 hari, jadi enggak, aku sih, selama 4 hari tuh aku baru periksa, jadi tuh aku ngerasa kayak gak aware gitu lah sama diri sendiri. Nah, akhirnya dari situ, kamu lebih aware lah ya sama terjadi sama tubuh kamu. Nah, ini kan aku bilang, awalnya ini kamu ngerasa kayak demam tuh ya, awalnya. Iya, demam. Terus abis itu mulai gak bisa ngerasain, ngapain nyium bau gitu. Nah, itu kronologi awalnya tuh gimana sih gitu? Pastinya setelah demam, gak bisa nyium bau, abis itu apakah ada gejala lain kah gitu yang kamu rasakan? Enggak ada sih, cuma kayak, aku demam 2 hari, demam sama flu gitu ya, abis itu setelah 2 hari demamnya turun, udah gak demam lagi, udah gak flu lagi, tapi cuma gak bisa cium bau. Oh gitu, justru setelah kamu demam itu, kamu sempat demamnya turun, abis itu berlanjut ke ini ya, gejala berikutnya, tidak bisa cium bau gitu. Baru abis itu, karena kamu ngerasainya biasa aja, yaudahlah 4 hari tuh kamu diem tuh ya. Nah, ketika kamu sadar nih, kok kayaknya ada yang salah nih. Itu apa sih awalnya tuh? Soalnya kan aku sinus, kalau sinus kan mungkin aku baca di internet, 1-2 hari tuh udah hilang gitu kan, gejalanya. Tapi ini sampai 4 hari gak hilang, terus aku bilang ke bundaku, ini harus periksa deh gitu. Setelah dipriksa, ternyata positif. Maksudnya, langsung di, apa sih aku langsung di isolasi di rumah sakit, Terus sama di cek kan, di tes web sama rapit. Setelah 3 hari ternyata positif hasilnya. Nah, pas sudah ini ya, maksudnya kan itu nunggu 3 hari tuh, berarti kamu sempat kembali ke rumah dulu ya, isolasi di rumah dulu? Enggak, enggak, enggak. Aku langsung di rumah sakit. Jadi hari itu juga setelah periksa, aku langsung di isolasi di rumah sakit. Tidak pulang dulu. Itu dia kok. Maksudnya, ketika di rumah sakit itu, kamu tau, wah ternyata hasilnya positif nih kan. Kamu waktu sempat panik kah, tegang kah, sempat drop juga gak mentalnya gitu? Atau justru kamu malas semangatnya? Enggak, aku kayak kaget lah, siapa yang gak kaget gitu. Terus, agak sedih juga, soalnya kan aku pikir kalau ini negatif, aku bisa pulang gitu. Tiga hari di situ kayaknya udah muak banget kan. Ternyata harus ditambah lagi dua minggu gitu, ternyata positif. Aku langsung, aduh. Oke, tapi selamat berada di rumah sakit ya, menjalani semua rangkaian yang ada gitu. Kira-kira protokol kesehatan apa sih kamu lakukan gitu loh? Maksudnya dari kamu sendiri gitu. Maksudnya kan rumah sakit pasti punya protokol kesehatannya sendiri. Tapi kalau dari kamu sendiri, itu kayak gimana sih? Karena kamu tahu, wah aku positif nih, aku harus mulai menjaga aku sendiri dan menjaga orang lain juga gitu. Kalau kamu sendiri ngapain tuh protokol kesehatan menurut kamu pas di sana? Aku sih selalu pakai masker, aku selalu pakai masker. Walaupun tidur juga, aku tetap pakai masker gitu ya. Soalnya, aku kan digabung gitu sama pasien yang lain, walaupun jauh-jauhan. Aku agak takut juga gitu, yang lain kan positif juga gitu. Walaupun kita sama-sama positif, tapi kan harus tetap nih, jaga diri sendiri gitu ya. Jadi, aku tetap pakai masker, terus membatasi interaksi sama yang lain. Terus aku bawa hand sanitizer juga yang pengprot. Iya, seolah-olah kan kita pakai kamar mandi yang sama gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi, aku pakai hand sanitizer juga, aku semprotin sebelum aku pakai kamar mandinya. Sama apa ya, apa sih alat yang buat tensi itu yang di sini? Oh, yang biasa dipompak. Iya, iya, iya. Aku juga nggak tahu tuh namanya apa. Itu kan, itu juga diperiksa sama dokter, sama suster-susternya. Itu dipakainya bersama gitu. Jadi, abis di pasien yang ini, ke pasien yang ini, tutup pakai alat yang sama. Jadi, aku tetap pakai hand sanitizer setelah aku dicek gitu. Oke. Memang lebih jadi aware aja lah ya. Oh, abis ini, udahlah aku, mending aku bersihin deh gitu kan. Daripada-daripada juga gitu. Tapi, ini emang kamu padat banget kah ke aktivitas itu? Sebenarnya sebelum ya, sebelum kamu tahu kalau kamu positif COVID itu, sebelumnya itu aktivitas kamu memang padat nggak sih? Dan kira-kira kamu tahu nggak ketularannya itu di mana? Padat sih nggak terlalu ya. Terakhir aku seminggu yang lalunya sebelum aku padar aku kena COVID gitu. Jadi, aku kan kalau berangkat aktivitas, itu naik kereta. Naik. Ya. Ya, di kereta kan. Jadi, mungkin tertular di kereta bisa jadi atau nggak di kerumunan-kerumunan lain. Misalnya di mallnya atau di mana. Oke. Di jalan mungkin bisa juga. Nah, ketika kamu ada di rumah sakit tuh kan maksudnya untuk waktu, kalau saya dua minggu tadi ya, kamu bilang ya. Nah, selama dua minggu itu tuh, Flo, suasana di sana tuh gimana sih? Apakah orang-orang pada kayak down semua kah mentalnya? Maksudnya support each other gitu loh. Saling menguatkan satu sama lain gitu loh. Itu suasana di sana tuh gimana? Suasananya tuh, aku kan berempat ya, di satu ruangan. Itu ada, ada satu nenek-nenek gitu kan. Dia tuh kayaknya udah nggak, kayaknya udah lama di situ. Aku tanya sih, waktu itu aku sempat nanya, dia tuh udah 20 harian gitu kan. Aku juga kasihan ya. Dia tuh seling nangis gitu kan. Aku nggak tahu mau ngapain. Sering nangis, dia pengen pulang gitu, tapi kasihan. Aku juga ngapain-ngapain. Tapi pasien yang lain, kayak di ruangan lain juga aku kayak ngedenger banyak yang batuk-batuk gitu kan. Aku kayak ngerasa, aduh alhamdulillah banget aku gejalanya nggak parah gitu, nggak separah mereka. Oke, tapi maksudnya kamu juga sempat ini nggak sih? Kan kan, ya siapalah yang betah ya di rumah sakit lama-lama gitu kan, kalau lagi sakit gitu. Kamu juga sempat ini nggak sih? Kayak menguatkan teman-teman di sana gitu loh. Untuk, ayo pasti bisa gitu loh sembuh. Pasti bisa, pasti bisa gitu. Maksudnya jangan sampai, karena kan kita tahu nih kalau misalnya emang kitanya sendiri ngerasa down apa segala macem gitu ya, secara mental gitu. Itu kan bisa mengurangi kekuatan imun kita juga gitu kan. Nah kalau kamu sendiri tuh, walaupun kamu nggak tahu ya nih, aduh ini aku harus gimana ini gitu kan. Tapi sempat ini nggak sih? Menguatkan teman-teman di sana juga nggak sih? Aku nggak terlalu ini sih, maksudnya aku memilih diam ya. Kenapa memilih diam? Karena aku membatasi interaksi aku sama mereka. Yang tadi aku bilang kan kita sama-sama positif kan. Takutnya aku ternyata udah pulih, mereka belum. Ntar nular lagi ke aku, aku takutnya gitu kan. Jadi aku lebih memilih kayak diam. Kalau mereka minta tolong sih aku bantuin. Misalnya si nenek itu kan, misalnya mau bangun gitu kan susah ya. Aku kadang bantu. Oke. Tapi kalau untuk kayak interaksinya mungkin dikurangi lah ya. Dikurangi ya, sebisa mungkin aku kurangi. Oke. Nah Flo, kalau misalnya ini kan ketika kamu tahu nih hasilnya positif, kena COVID-19 gitu. Itu orang yang pertama tahu kan pasti orang tua lah gitu kan. Setelah itu kamu ngabarin ke siapa aja sih gitu. Aku ngabarin ke manajer aku. Aku kayak, Pak aku positif. Aku harus nambah lagi jangka waktu karantinanya di sini. Apalagi waktu itu kan lagi video call ya. Video call itu harus ditunda kan. Oke. Iya, jadi aku langsung ngabarin ke manajer aku. Terus ke beberapa temen aku juga aku langsung kasih tahu. Oke. Nah, setelah kamu ngasih tahu orang tua, keluarga udah tahu. Manager dari JKT48 juga udah tahu gitu kan. Setelah itu tuh, kita balik ke keluarga kamu nih ya. Setelah keluarga tahu kamu dinyatakan positif COVID-19. Langkah apa aja sih yang mereka lakukan gitu loh. Untuk? Ya, keluarga aku langsung isolasi diri di rumah kan. Terus langsung swab test di puskesmas. Oke. Setelah itu, setelah nunggu apa hasilnya, tetap karantina sendiri di rumah. Oke. Nah, ini Vlo, ketika semakin banyak yang tahu gitu kan. Dukungan-dukungan dari kayak orang tua, dari teman-teman JKT48 gitu kan. Dan fans JKT48 juga gitu. Itu di luar sana sebesar apa sih gitu buat kamu gitu loh? Masifkah dan sehebat apa gitu loh? Untuk ngebantu kamu sampai bisa berjuang gitu. Aku kaget kan waktu awal diumumin, itu kan langsung banyak yang ini ya. Terus trending di Twitter, aku sampai kaget. Ternyata kalian sebelumnya satu yang nge-support aku di rumah juga. Keluarga di rumah juga kan lagi isolasi. Itu mereka, apa namanya, dikirimi makanan sama tetangga-tetangga gitu. Baik banget sih, kalian semua yang udah dukung aku, dukung keluarga aku. Pasti. Pasti banyak. Ketika kamu di rumah sakit juga ini gak sih? Orang tua sering kirim-kirim makanan gitu gak sih? Iya. Karena lagi isolasi, jadi bunda aku sih minta tolong temennya gitu yang rumahnya dekat rumah sakit. Buat ngasih aku makanan. Soalnya kan makanan di rumah sakit gak enak. Masa sih? Iya sumpah, gak ada rasanya. Aku pikir gejala aku nambah lagi dong, kaget. Gak ada rasanya beneran. Ternyata bukan cuma kamu yang merasakan seperti itu. Tapi aku pernah loh. Maksudnya, kalau waktu dulu sih aku beda kasus ya. Aku karena demam berdarah waktu itu. Makanan di rumah sakit ada yang enak loh. Serius. Serius. Aku pernah ya request gitu kan. Jadi, biasanya kan bisa manggil yang suster itu tuh. Yang tekan tombol samping kasur gitu kan. Panggil suster ya. Terus request dong lain kali, ini ayam, jangan ayam yang pake tulang. Karena aku sebenernya males gitu makan ayam pake tulang gitu kan. Oh yaudah, jadi maunya apa nih? Filet aja kah? Kalau ada sih boleh gitu. Aku request, sorenya tuh beneran dateng. Itu serius dan itu enak. Parah. Itu gak tau kenapa. Ini rumah sakit kok masakannya enak. Jangan-jangan ada chef profesional gitu loh. Enak banget. Aku kan gak suka ikan ya. Bunda aku tuh udah bilang, jangan dikasih makan ikan gitu. Tapi tetep dikasih makan ikan. Jadi, aku kayak mau request, pasti gak bakal didengerin nih. Akhirnya, tapi itu dimakan pas kamu dapet menu ikan itu? Enggak. Karena gak suka. Aku makannya kayak sayurnya atau enggak nasinya aja. Apa sih? Terpaksa lah. Yang penting iya. Nasinya doang? Iya. Gak pake apa-apaan gitu? Iya, soalnya kan biasanya dikasihnya sayur, lauknya, daging, sama tahu kan. Kalau dikasihnya tempel, gak suka. Aku gak suka banyak makan. Nah, kalau misalnya apa? Jadi, ya aku makannya yang bisa aku makan aja. Astaga. Karena gini, kita sebenarnya sama-sama tidak penyuka ikan ya. Bukan penyuka ikan. Aku jujur, aku gak suka ikan. Kecuali ikan tuna. Ikan tuna aku suka. Dalam artian? Ini apa ya? Bisa, gue bingung bilang gak sih? Kamu kan tadi bilang, kamu gak suka ikan, terus juga kamu kadang makan cuma nasinya doang, itu pas kamu makan nasi sambil ngeliatin Google Image gitu gak sih? Kayak rendang gitu. Kayaknya ngebayangin gitu kan, biar dapet, ini nasi rendang, ini enak-enak gitu. Enggak, aku gak seru di. Itu udah halu tingkat parah ya. Oke. Berarti di vlog, selama kamu ada di rumah sakit, dari sakit deh gitu, ketika kamu udah mulai merasakan gejalanya, terus kamu cek ke rumah sakit, kenyataan positif, isolasi di rumah sakit gitu kan. Itu total berapa lama sih? Itu, di rumah sakit aku 15 hari ya kalau gak salah. 15 hari? Iya, kalau di rumah aku, jadi hampir 1 bulan ya aku di isolasi. Oke. Hampir, tapi sebelum 1 bulan udah pulang lagi lah ya. Udah bisa pulang lagi ke rumah. Oke. Ah, vlog. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya. Iya. Kita main game sedikit, boleh kali ya? Boleh. Boleh ya? Jadi ini namanya adalah, Rapid Burning Question. Jadi ada beberapa pertanyaan, yang harus kamu jawab dengan cepat, dan spontan. Tapi gak uhuy. Itu keliatan buat orang tua ya, masih pake uhuy. Oke, udah siap vlog? Siap. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Jadi sebenernya kayak pertanyaan pertama yang tadi aku lontarin ke kamu nih. Sebutkan, satu kata yang menggambarkan perasaan kamu ketika sembuh dari COVID-19. Bersyukur. Bersyukur ya? Oke. Lanjut yang kedua. Ini sama pertanyaan kayak yang tadi juga sih sebenernya. Apa hikmah terbesar yang kamu dapatkan selama menjalin proses isolasi di rumah sakit? Hikmah terbesarnya lebih aware sama diri sendiri. Kamu ngomong soal aware, itu akhirnya mengubah kebiasaan kamu juga gak sih? Dalam seharian? Iya. Iya, bener banget. Itu mengubah banget. Aku kan, apa ya, aku tuh orangnya berantakan banget. Apalagi di kamar kan. Sekarang aku lebih kayak ngeberesin barang gitu di kamar. Jadi makin ini gak sih sering rajin kayak cuci tangan juga kah? Itu juga. Aku mandinya lebih lama. Iya, kan waktu itu aku kan kalau mandi tuh cepet-cepet gitu ya. Soalnya aku gak bisa dingin. Aku gak bisa dingin. Aku gak ada air anget gitu kan. Aku gak bisa lama-lama kalau dingin. Jadi aku cepet mandinya. Kalau sekarang aku kayak lebih lebih lama, aku lebih lama lagi sabunan. Berarti kayaknya bisa dibilang bodo amat mau airnya dingin, kayak mau beku gitu. Pokoknya lama ya. Aku mendingin kedinginan sekarang daripada kota. Oh iya, iya, iya. Bagus. Berarti banyak hal yang mulai berubah ya. Itu dari kebiasaan kamu nih berarti ya. Iya, betul. Oke, kita balik lagi ke rapid burning question. Pertanyaan berikutnya. Siapa sosok yang paling berjasa dalam kesembuhan kamu? Keluarga aku, bunda aku lah. Terutama. Pasti ya, dukungan dari keluarga. Itu yang paling gede lah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau misalnya, kamu harus mengganti gaya rambut, seperti apa model yang cocok untuk kamu? Aku pengen coba panjangin. Panjangin rambut? Iya, panjang. Pokoknya panjang. Itu apa? Karena aku gak pernah panjang dari kecil. Aku selalu pendek. Jadi aku kan cuma panjang. Biar kalau misalnya pas lagi, apa namanya, perusahaan sama JKT bisa warr. Iya, itu juga. Itu juga. Aku kan waktu itu, waktu awal-awal masuk kan itu pendek banget kan. Itu emang enteng, enak gitu, dansenya. Tapi ini gak ada, kayak gak kelihatan gitu powernya. Kalau pakai rambut kan bisa lebih kelihatan power. Lebih dapet ya. Iya, betul. Walaupun gerakan badan udah powerful, rambut kayak lemas gitu jadinya ya. Iya, betul. Kayak gak ada tambahannya gitu. Rambut aku udah gondrong. Boleh kali ya? Gondrongnya kaku. Apa yang mau digerakin? Oke, kita lanjut lagi ke rapid burning question. Pertanyaan berikutnya. karena kamu ini kan masih sekolah juga nih ya. Dari semua hal yang ada di sekolah, pertanyaan aku adalah pelajaran apa yang paling kamu suka? Dan kenapa? Aku suka pelajaran ekonomi. Hah? Apa? Ekonomi. Apa ya? Seru aja, suka gitu. Kayak mikirin solusi. Oh, berarti kamu anaknya suka yang ini ya? Mencari masalah dan mencari solusinya ya? Iya, gak gitu juga sih. Oh, enggak ya, enggak ya. Lebih suka jadi ini ya, pencari solusinya lah ya? Iya. Soalnya, gak tau ya, ekonomi. Aku kan dulu juga IPS tuh. Iya. Pas dulu aku ngalamin yang namanya ekonomi, terus aku tansi. itu semuanya, wah gila, itu kalau bisa balikin meja, balikin meja nih. Itu soalnya paling kalau ngeliat kayak apa, pembukuan, waduh itu mata langsung jadi kotak. Tapi ekonomi seru. Ya mungkin selera kali ya, selera kali. Itu jawabannya sama sekali, tidak bijak, selera. Oke, oke. Berarti ekonomi, karena Flora suka memecahkan masalah. Iya. Oke deh, kita balik ke rapid burning question lagi. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin banyak juga ditanyakan oleh orang-orang. Kenapa seorang Flora jarang posting di Instagram? Susah ya pertanyaannya. Uh, banget, banget, banget. Ini gak ada di, apa namanya, kunci jawaban gak ada, gak ada. Jadi, aku itu gak bisa foto. pokoknya fotonya jelek lah setiap aku foto tuh. Jadi, aku gak pede untuk di posting. Wow. Masa sih? Iya. Terus gak ada yang, maksudnya, kan biasanya kalau, oke lah, kayak aku tau nih, aku juga gak jago moto. Biasanya aku minta tolong nih, ke temen. Eh, fotoin dong, fotoin dong. Ya walaupun memang terkesan merepotkan ya, gitu kan. Cuma, bisa lah, ada dikit-dikit bahan buat posting di Instagram lah, gitu. Mas, kamu gak pernah minta tolong ke temen gitu? Pernah, cuma kan, ya aku kayak gak enak aja sama hasilnya, gitu. Hasilnya tuh kayak selalu jelek. Sumpah deh, aku kayak ngerasa, ini apa sih, ini aku, gitu. Oh, berarti sebenarnya kamu tuh lebih ngerasa kayak gak pede kali ya? Iya, karena jelek. Gak, gak fotonya-fotonya bukan akunya. Iya, oh hasil fotonya. Iya. Berarti kalaupun misalnya udah difotoin sama orang lain pun, kadang kamu masih ngerasa gak ini, oh ini kayaknya ada yang kurang, gitu ya. Betul. Oh berarti profeksionis kali ya, gitu. Iya dong. Kalau misalnya, kalau kayak aku mah ya, kalau aku posting di Instagram, nah ini kocak nih, kayaknya nih, tampang gak beres, apa segala-galanya. Posting lah, gitu kan. Lebih kebodohan. kalau itu aku kan di Twitter, kalau di Twitter aku kayak, lebih kayak, apa ya, kalau di IG, menurut aku tuh, selalu, apa ya, kalau yang, yang iseng-iseng gitu tuh, kayaknya agak gak cocok ya, kalau di Twitter, untuk bikin kandang itu cocok. Kalau yang cawur-cawur nih, Twitter. Kalau di Twitter aku kan banyak tuh, foto-foto jelek aku yang kayak, makan pizza tuh, liat aja. Pasti kalian tahu nih, yang nonton. Aku juga liat. Liat kan? Aku pikir tuh, emang kebiasaan kamu aja, ah bodohan banget dah posting. Tapi pas ngeliat Instagram, kan beda banget. Aku jangkong ya. Kenapa? Oh ternyata alasan itu. Kamu lebih suka menempatkan yang, buat bercandaan, atau yang cawur-cawur itu, di Twitter ya? Iya. Lebih seru aja gitu di Twitter. Sama sih. Aku juga, gak tahu kenapa Twitter nih kayak, tempat terbaik, untuk mencari segala hal yang. Betul. Mulai dari, terus bercandaan, atau komentar orang yang kocak, tuh ada semua di Twitter. Ya maksudnya, Instagram main, cuman Twitter. The best lah ya. The best. Oke, jadi untuk semua yang nonton, kalau misalnya kalian pengen liat, lebih sering lah, update-an tentang Flora, pergi aja ke Twitter, daripada Instagram. Oke, kita lanjut lagi lah, ke rapid burning question dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Ulangi, dan lanjutkan nih ya. Lanjutkan sendiri tapi. Buat aku, JKT 48 itu, titik, 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 titik. Buat aku, jadi remosik itu, kayak keluarga kedua aku, rumah kedua, terus tempat aku buat, nunjukin aku ini siapa, kelebihan aku apa. Tempat aku buat, ya nunjukin siapa aku. talent aku. Ya, itu. Yoi. My second home lah ya. Oke, Flo. Selanjutnya, masih sama, ulangi, apa yang aku bilang, dan lanjutkan. Buat aku, fans JKT 48 itu, titik, 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 titik. Buat aku, fans JKT 48 ya. Apa ya? Lebih ke dukungannya, atau gimana nih? Oh, bebas, bebas. Kalau itu. Kalau menurut kamu aja deh. Kalau aku, menurut aku, fans JKT 48 itu, kayak vitamin aku gitu loh. Vitamin. Biasanya kalau orang lain, kenapa-kenapa? Kenapa deh vitamin? Vitamin jadi, aku butuh banget gitu loh. Kayak, berdukungannya. Pokoknya semuanya yang, fans itu aku butuh banget, karena, aku disini kan gak sendiri gitu ya. Aku butuh kalian gitu, buat berkembang juga. Jadi, vitamin lah. Kalian tuh vitamin aku. vitamin juga ya. Ya, vitamin juga semuanya. Termasuk ketika pas kemarin kamu lagi, apa, berjual untuk sebu juga. Disitu fans ada ya? Iya, betul. Oke. Nah, Flo, yang selanjutnya nih, masih sama, ulangi dan lanjutkan. Buat aku, hidden talentku yang gak banyak orang tahu adalah, Buat aku, hidden talent aku, yang gak banyak orang tahu, itu nyanyi. Itu kayaknya, gimana ya? Aku bisa nyanyi, aku bisa nyanyi, tapi aku jarang, jarang nunjukin gitu ke orang. Oke. Tapi kan, bentar, ini, ini, agak sedikit tersesat saya disini, tolong. Ini kan maksudnya, kamu ikut Jackie T48, kamu juga nyanyi. Kan maksudnya. tapi kan kalau nyanyi itu, di Jackie T48, bareng-bareng gitu kan, untuk, untuk perorangan gitu, maksudnya nyanyi sendiri lah gitu. Aku gak pernah gitu, nyanyi sendiri gitu. Bukan ini ya, bukan masak-memasak ya? Oh, masak, kayaknya itu talentnya, yang belum, jadi talent deh gitu. Soalnya, aku juga masaknya, masih amburadulah, masih berantakan. Tapi kamu makan kan? Makan. Makan lah ya, bertanggung jawab, kamu makan masakan sendiri. Bagus. Oke deh, Flo, itu tadi, sedikit game kecil, dari kita nih ya. Kita lanjut aja ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Oke. Di luar sana nih ya, banyak yang mengabaikan, bahaya Corona, bahkan hidup tuh kayak, ngejalanin hari-hari mereka tuh, kayak biasa aja gitu, kayak gak ada apa-apa. Bahkan di saat, kita nih ya, kapan lagi, memberitakan, kalau kamu jauh itu, kena positif COVID-19 gitu. Ada yang bilang, kalau Corona itu bohong gitu. Malah bilang gak ada, buat mereka gitu. Nah, kalau misalnya, menurut kamu nih, buat mereka, kengerian apa sih, yang pengen kamu bagikan, ketika kamu sakit gitu loh? Kengeriannya itu ya, apa ya, mungkin mereka gak lihat, secara langsung gitu ya, karena emang, pasien COVID kan, di ini kan, di isolasi, dan gak dikasih tau, kayak gimana-gimananya, bentuknya. Aku yang, aku lihat di rumah sakit, mereka tuh sampai, dipakai, aku, aku sendiri sampai pakai oksigen ya, karena aku, aku gak ngerasa engap, tapi saturasi, apa, penapasan aku tuh rendah, jadi, aku harus pakai, oksigen. Itu gak kerasa, bener-bener gak kerasa engap. Itu yang, itu ngerisik, aku aja kaget gitu, aku tuh gak ngep, tapi, ternyata penapasan aku rendah gitu. Terus ada juga pasien yang kayak, suset nafas, dan itu sampai, sampai kedengeran gitu, nafasnya kayak, gitu-gitu banget, udah, itu yang udah parah gitu kan. Yang udah parah, yang gak parah kayak, aku aja kayak, harus pakai oksigen gitu, aku aja yang parah, sampai yang batuk-batuknya, itu gak berhenti-berhenti, sampai gak bisa nafasnya, itu bener-bener serem sih, aku ngerasa kayak, aduh, takut. Jadi, sebenarnya untuk orang-orang yang, mengatakan kalau corona itu bohong, atau menganggap, ah semua ini cuma rekayasa aja gitu. Mungkin karena mereka, memang tidak melihat langsung ya, atau merasakan langsung gitu. Seperti apa sih suasananya, ketika harus isolasi gitu kan, jauh dari orang-orang tersayang gitu. Iya betul. Oke, jadi buat kalian yang nonton ya, jangan lupa, kalau misalnya, kalian masih mengabaikan gitu kan, protokol kesehatan, dan menganggap corona itu, hal yang sepele, jangan sampai dipasang ventilator, baru kalian panik sendiri gitu ya. Betul. Mengerin batuk-batuknya orang gitu kan. Oke, Flo. Nah, ketika kamu sembuh nih gitu kan, ada gak sih dari teman-teman yang berjuang di rumah sakit itu juga, sembuh bareng, terus akhirnya saling berbagi cerita ke luar sana gitu loh. Termasuk kan kalau kayak kamu kan lewat sini nih salah satunya nih, lewat kapan lagi jaga jarak juga, mungkin lewat asal-asal yang lainnya juga gitu. Nah, kalau teman-teman yang di, kamu tuh yang di rumah sakit, waktu itu yang udah sembuh juga, mereka juga ngelakuin hal yang sama gak sih? kayak membagikan experience-nya, terus ngasih tahu kayak imbauan-imbauan kesehatan gitu, protokol kesehatan gitu. Kalau itu sih, kayaknya ada sih teman sekamar aku yang kayak setiap hari nelfonin temannya, dia bilang, lo gimana kabarnya, ditanyain gitu. Mungkin yang temannya itu sempat bareng sama dia juga gitu ya, jadi dia kayak khawatir juga temannya kena atau gimana. Jadi, aku pikir mereka juga secara gak langsung kayak ngasih tahu, apa sih ini loh obat yang gue dapet dari dokter, terus gue pakai ini aja, gue harus diinfus gini-gini gitu. Jadi, apa ya, gimana ya ngomongnya? Jadi, orang-orang tuh banyak berbagi juga sih yang udah kena gitu. Oke, nah Flo, ini juga kan ketika kita mendengar cerita orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini gitu ya, ada juga nih, sebagian orang yang merasa kayak pesimis gitu, hah, masa sih ini kan tidak ada gitu, corona itu kan tidak ada, terus kamu menyatakan kamu sakit dan kamu sembuh itu, lah bohong gitu. Kalau menurut kamu sendiri, untuk orang-orang yang seperti itu tuh gimana sih? Apa ya, emang harus cobain sendiri sih, enggak, enggak, enggak. Iya, aku juga, aku jujur ya, aku juga waktu sebelum kena tuh aku kayak, ini beneran ada gak sih virusnya gitu, kan emang gak kelihatan kan, yang pasien-pasiennya juga gak ini, cuma kelihatan kayak yang udah meninggalnya doang gitu kan. Nah, betul. Jadi mereka tuh kayak ngerasa, apa ya, ini pasti bohong doang doang kan, pasti gitu, aku juga mikir gitu dulu, tapi setelah kena aku udah percaya lah, apalagi aku nyaksiin, pakai mata kepala sendiri gitu, pasien-pasien lain, yang, apa, yang super nafas, yang gak bisa bangun gitu, yang harus pakai oksigen gitu. Oke, apa, ini, ketika kamu mulai ngerasakan gejala, terus apa namanya, mulai isolasi di rumah sakit juga, sampai akhirnya sembuh gitu loh. Sebenernya pertanyaannya mungkin juga ada banyak nih, yang bertanya sama kayak aku nih. Apa sih yang ngebuat kamu akhirnya semangat gitu loh, untuk sembuh? Karena semua orang percaya aku bakal sembuh, jadi, jadi, gak mungkin kan orang lain percaya aku sembuh, aku gak, akunya sendiri, malah, pesimis gitu. Jadi, aku, apa namanya, semua orang kan dukung aku buat sembuh, jadi aku harus buktiin, aku juga harus sembuh gitu. Oke. Aku semangat, untuk sembuh. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Oke. Nah, ini juga vlog, ketika di rumah sakit itu, treatmentnya tuh apa aja sih? Maksudnya selain kamu, apa namanya, isolasi sendiri, ya, dianterin, makan lah ya pasti ya. Treatmentnya tuh apa aja sih, kalau boleh tahu? Treatment di rumah sakit sih, aku cuma apa ya, gak banyak sih, cuma paling, minum obat yang teratur gitu, makan makanan yang, walaupun sehat, tapi gak enak, aku tetap makan, kecuali ikannya. Terus, istirahat yang cukup, itu yang ini sih. Aku awal-awal masuk rumah sakit tuh agak, istirahatnya tuh agak kurang ya, soalnya aku gak bisa tidur, kalau di tempat baru gitu, aku gak bisa tidur. Oh, masih ngerasa asing ya kayak, ya, dingin kasurnya tidak seperti dingin kasur di kamar. Apalagi kasur aku kan agak besar ya di kamar, terus kalau di rumah sakit kan kecil kan, aku gak bisa. Akhirnya malam lebih besar lagi gitu. Enggak. Terus, waktu aku masuk rumah sakit, pertama kali tuh gak ada bantal sama selimut. Iya, sumpah. Tidur-tidur berdiri gitu. Enggak, bantal sama selimutnya gak ada, cuma kasurnya doang. Oke, terus kamu tidurnya telentang gitu? Iya, jadi aku, waktu itu aku minta, minta apa sih, bantal sama selimut kan, tapi mereka belum ada gitu, kayaknya masih ada yang kotor atau gimana, belum dikici. Terus, besoknya aku baru dikasih, jadi malam itu tuh aku tidur tanpa selimut dan bantal, itu gak bisa tidur sih. Wow, itu kena asing ser-ser. Iya bener, asingnya dingin banget, apalagi aku gak kuat dingin kan orangnya. Oke, nah, setelah pulang nih ya, eh sekarang kan kamu sudah mulai beraktifitas kembali gitu kan, takut gak sih kalau kamu kena corona lagi gitu, dan apalagi sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang gitu, ada gak sih rasa-rasa kayak gitu? Jujur, takut sih, walaupun apa sih, walaupun virus di badan aku kan udah melemah, udah gak, apa sih, udah gak nularin ke orang lain kan, tapi kan tetep aja orang-orang tuh kan tetep takut gitu ya, namanya juga virus yang mematikan gitu. Aku takut gue aja kayak dijauhin gitu. Menjauhin terus, iya kan ngerti lah kan, kamu, apa sih, udah pernah-pernah corona, ntar takutnya nularin, walaupun gak nularin, pasti kan orang-orang waspada kan, takutnya aku gak mau dideketin ntar aku. Padahal kan sebenarnya enggak juga kan ya, maksudnya kan ketika, misalnya kalau kayak kamu udah kena gitu kan, terus kan sembuh gitu, kan sebenarnya kan virusnya memang sudah lemah juga gitu kan, tapi orang-orang juga kayaknya gak perlu takut kali ya, karena kan selama mengikuti protokol kesehatan juga, ya fine-fine aja gitu sebenarnya, tapi kalau deh kamu sendiri lebih, ada rasa ketakutan kayak gitu aja ya, eh tidak usah takut, karena kita punya, apa ya, kamu punya dukungan yang kuat gitu kan, dari para fans DGT48, keluarga terutama gitu kan, dan teman-teman yang sayang sama kamu juga gitu kan, jadi tenang, semuanya pasti aman, ini kenapa jempol saya kayak gini, kayak orang tua gitu kan, oke nah ketika itu tuh, setelah semuanya selesai, akhirnya kamu pulang ke rumah gitu kan, kira-kira nih, ada gak sih prosedur kesehatan yang kamu terapkan secara sendi, apa ya, secara mandiri gitu loh, prosedur kesehatan kamu sendiri deh gitu, ketika di rumah, gitu ada? Di rumah ya, aku masih rajin, apa namanya, berjemur ya di luar, oke, sama, aku masih minum obat yang dokter kasih, aku harus makan, makannya yang, sekarang udah enak makannya, oh iya, udah gak makan nasi, sambil liat yang google image ya, makan, makannya juga, apa, waktu di rumah sakit kan, makannya sedikit ya, jadi, aku turun berat badannya, terus sekarang naik lagi, salah satu cara untuk menurunkan berat badan secara praktis adalah, diam di rumah sakit, gak ya, gak kayak gitu ya, gak kayak gitu, gak gitu, coba akhirnya sekarang lebih enak, tapi kalau misalnya kayak, prosedur kesehatan yang kamu terapkan sendiri tuh, kayak gini gak sih, setelah, misalnya kan kamu sempat keluar gitu ya, sebentar, entah itu dari warung atau apa, langsung cuci tangan gitu, atau misalnya, kalau ada acara meeting sama siapa, atau gimana gitu kan, balik ke rumah, langsung mandi, itu kayak gitu gak sih, kalau kamu di rumah sekarang? Iya, kalau sekarang kan aku belum keluar-keluar nih, jadi, aku tetep, walaupun di rumah kan, dulu aku kalau libur, kalau tetep di rumah, aku gak mandi, ya kan, males kan di rumah, gak ngapa-ngapain, gak mandi lah, wow, mind blown, jadi, tapi sekarang, walaupun tetep di rumah, gak ngapa-ngapain, cuma main HP doang, belajar juga pakai HP kan, aku, sekarang tetep mandi, dua kali sehari, bagus, soalnya dulu aku, ya ampun aku gak suka, aku gak suka banget mandi, kenapa sih, emang karena dingin airnya, iya, aku gak suka dingin, oh enggak, kamu marah-marahin aja airnya, biar panas gitu, gile, oke, berapa hari, kamu gak mandi, paling lama deh, paling lama, berapa hari kamu gak mandi, ya ampun malu, oke, udah, keep aja lah ya, yang pasti kita tahu, Flora, ternyata dulunya, suka, tidak mandi, tapi sekarang udah jadi rajin lah ya, ya, sekarang udah rajin lah, oke, nah Flo, setelah kamu juga ada di rumah, akhirnya kembali lagi, menjalani rutinitas, seperti sebelumnya gitu kan, selain, sekolah online, atau selain, apa ya, ya, selain sekolah online deh, aktivitas selama kamu di rumah tuh ngapain aja sih? Di rumah, aku tuh, paling sering apa ya, main sama adik aku, oke, ya jadi, kan aku kayak, adik aku kan masih kecil, terus, aku sering main gitu sama adik aku, tapi sekarang kan gak, gak boleh banyak-banyak ini ya, soalnya kan aku ya, memaksimalkan isolasi aku, aku di kamar aja, terus, sorry, sama apa? Hah? Oh, biasanya kalau di rumah aja tuh, aku, ngapain ya? Aku gak ngapain-ngapain. What? Oh, gila itu berarti sama kayak ini ya, tutorial tidak melakukan apa-apa ya, merekam sendiri juga selama sejam. Oke, mudah bukan? Untuk tidak melakukan apa-apa. Mudah. Berarti kamu juga bukan termasuk ini ya, kaum-kaum, invertebrata ya, yang tidak bertulang belakang, maksudnya, perbahan, nonton gitu kan, kan tuh kaum-kaum yang kayak gak punya tulang belakang ya, cuma, geser dikit ada. Gak, aku gak, gak separah itu sih, aku tetep, aku suka rebahan, tapi gak separah itu, aku masih suka, jalan-jalan keluar. Oh iya, aku suka, aku kadang suka jogging gitu keluar, tapi sekarang kan gak boleh, jadi aku olahraganya dalam rumah aja. Ya, masih kan memaksimalkan masa pemulihan juga lah ya. Iya. Eh, tadi kan kamu juga sempat mention tuh, kamu juga masih suka berjemur gitu kan. Iya. Nah, berjemurnya jadi lama gak kayak mandi? Kan kamu juga bilang, mandinya jadi makin lama, berjemurnya lama gak? Aku berjemur dari jam 8 sampai jam setengah 10 ya. Kadang kayak gak kerasa gitu, aku diam aja di bawah matahari, ambilin HP. Kan kamu ambil belajar kan. Oh, itu bener-bener mengong gitu, ngeliatin matahari gitu. Enggak juga. Ya matanya ya. Aku kadang sambil nonton, nonton film, atau kan nonton anime gitu, sambil berjemur aja. Kadang udah, tiba-tiba udah jam 10 gitu, udah 2 jam, duduk di bawah matahari. pernah bablas gak sih lagi nonton di bawah matahari. Eh, udah jam 3 sore ini. Buset. Buset gosong, kering. Mungkin sampai sore. Oke, ini ya, untuk orang-orang yang masih berjuang nih, melawan corona gitu, ada gak sih hal yang pengen kamu sampaikan gitu? Karena kan kamu juga salah satu, bisa dibilang, orang yang berhasil mengalahkan corona lah. Untuk mereka yang masih berjuang. Apa ya, saya tetap positif thinking aja ya. Soalnya kan gak boleh stress, jangan dipikirin gitu sakitnya. Sama, makan, makanan yang sehat, yang banyak. Terus, minum obatnya yang teratur. Sama, apa ya, optimis bakal sembuh, jangan. Pesimis ya. Iya. Terus istirahat yang cukup. Oke. Kalau misalnya, AC-nya kedinginan gitu ya, gak ada selimut, bayangkan apa lah, yang bisa bikin tidur lah ya. Nah, Flo, kalau misalnya menurut kamu nih, kunci kesembuhan dari, kita untuk melawan COVID itu apa sih? Misalnya, aku kena nih ya, terus kalau menurut kamu nih, kunci kesembuhannya itu yang paling utama apa sih? Apa ya, ini aja, apa, jangan stres deh. Kan soalnya, kalau stres kan, imun tubuhnya jadi turun juga kan, dan itu memperburuk pastinya. Ya, pokoknya jangan stres, terus tetap optimis bakal sembuh. Jangan lupa, apa, ya itu yang tadi udah aku sebutin, istirahat yang cukup. Terus. Tidak melakukan apa-apa gitu. Jangan lakukan apa-apa. Sebelum kita, ini ya, ngobrol lagi, kita, eh, aku nih sebenarnya lebih tepatnya, aku pengen bacain beberapa pertanyaan nih, yang sudah disampaikan oleh warganet, gitu kan, untuk Flora. Oke, kita langsung ya, ada yang pertama. Ada dari Eka. Ini Eka Gustiwana kayaknya, asli. Oke, dari Eka, setelah sembuh, apa sih saran dari dokter, agar kami bisa menjaga kesehatan? Saran dari dokter ya, aku kan, pastinya isolasi diri kan, 2 minggu, sama swab tes ulang mandiri. Oh, ya itu. Biar lebih pasti aja ya. Iya. Oh, oke. Biar lebih pasti. Itu untuk Eka, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, yang berikutnya, kapan rencana, mau beraktifitas lagi? Itu siapa tuh? Oh, nama tidak disebutkan. Oke. Kapan rencana, untuk kamu mau beraktifitas lagi? Mungkin disini lebih ke arah, mau beraktifitas normal lagi kali ya. Sekarang kan sekarang? Iya. Sekarang kan aku baru seminggu seminggu lah ya, di rumah, seksualasinya. Mungkin minggu depan, atau ini, seksualnya kan aku mau, apa sih, menurut sama dokter lah, dua minggu, nggak boleh curang. Mungkin, oke. Seminggu lagi, aku mulai untuk aktivitas lagi, kayak biasa. Oke. Oke. kita lanjut ke pertanyaan netizen berikutnya. Oke, pertanyaannya masih sama, tidak ada nama. Sekolah, gimana saat kamu di, apa tuh? Gimana sekolah kamu saat dirawat? Apakah kamu masih tetap jalan kah? Atau pakai surat dokter gitu, secara online? Karena aku, apa ya, sekolahnya daring kan, terus aku nggak sempat bawa buku, buku pelajarannya. Jadi aku, aku bilang ke wali kelas aku, aku, ya jujur aja, aku positif gitu. Jadi, apa, absennya tuh izin. Oh, lebih ke izin aja ya? Iya, izin. Tapi aku tetap bilang gitu, aku positif. Ah, oke. Dan pertanyaan yang berikutnya, sekarang, apakah seorang flora, mulai menjaga, pola makan? Jujur aku masih belum bisa ngerem ya sekarang, soalnya kan, ya ampun dua minggu makanannya nggak enak kan, terus sekarang aku puas-puasin, aku baru pulang aja udah dibeliin sama bunda, aku dibeliin apa? Ayam geprek gitu, aku pengen banget ayam geprek ya. Mantap. Ini, karena aku suka banget, karena aku suka banget pedes kan, aku suka banget sama pedes, jadi bunda aku beliin yang sambal-sambal gitu. Tapi sekarang, ya ya, selama apa? Selama hampir sebulan itu, kamu membalaskan dendam dengan ayam geprek ya? Iya. Bagus sekali. Sederhana ya? Iya, tapi sekarang udah ini kok, udah dibatasi lagi, walaupun masih, aduh, pengen gitu. Oke deh, kalau gitu, ini pertanyaan dari aku ya, tadi kan pertanyaan dari netizen. Dalam seminggu, belakangan terakhir lah ya, seminggu belakang terakhir, berapa kali kamu makan ayam geprek? Aku seminggu ya. Kayaknya ada. Enggak, enggak, enggak setiap hari. Oh enggak. Kayaknya, tiga kali deh. Seminggu tiga kali. Wow. Aku cintakan mozarek. Yang pakai mozzarella apa enggak? Kamu termasuk tim ayam geprek dengan mozarela, apa tidak? Enggak, enggak. Soalnya itu mengurangi rasa sambalnya. Wih, sedar. Lebih suka yang ini ya, natural. Betul. Oke. Nah, itu tadi kita udah ada ngobrol-ngobrol selalu, eh sudah menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Nah, ini yang apa, dari aku sendiri nih, lebih tepatnya dari tim Kapan Nagi nih, Kapan Nagi Jalan Jarak, kita punya yang namanya Kapan Nagi Kepo. Sebenarnya konsepnya sama dengan Rapid Burning Question yang tadi, gitu kan. Cuma ini pertanyaan lebih banyak. Wow. Sama lebih aneh-aneh. Wow. Oke, udah siap? Siap. Oke. Yang pertama, apa hal yang Flora lakukan setelah bangun tidur? Aku, aku buka, aku buka HP. Oke. Kayaknya semua orang sekarang melakukan itu ya? Iya. Oke. Wajar lah, wajar aja. Soalnya aku langsung absen, absen sekolah. Absennya dari jam 7 ke jam 8. Kirain tuh, pagi-pagi bangun langsung scroll dulu tuh. Enggak, tidak. Siapa tau kan? Kan kalau aku bangun, liter dulu kali ya. Ada kerja. Jangan lupa hari ini, gitu. Enggak ya? Enggak. Oke, yang selanjutnya. Kapan terakhir kali, seorang Flora berbohong? Aku terakhir, aku gak pernah bohong, sumpah. Aku gak pernah bohong. Hah? Serius? Aku, ya? Serius? Apa? Serius? Aku terakhir kali, bohong kapan ya? Aku gak ingat. Damn, saya merasa malu disini. Soalnya aku, aku, aku kebiasaan gitu dari kecil, selalu ngomong yang jujur aja. Apapun resikonya, yang penting jujur. Iya sih. Jujur itu juga mahal sih soalnya. Oke, mantap. Selanjutnya, siapa celebrity crush dari Flora? Celeb idol. Aku suka Conan Gray. Conan Gray? Iya. Aku gak, gak tau. Aku tau ya detektif Conan. Aku, aku suka lagu-lagunya. Sama, dia juga, aku suka orangnya. Oh, dia musisi? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, barang terakhir apa yang Flora beli? Selama satu bulan terakhir deh. Aku beli lampu. Aku beli lampu kamar. Soalnya, soalnya, apa ya? aku gak serang, sebenarnya kamar aku tuh gelap banget. Terus aku, apa ya, kayak agak, bukan takut, gimana ya, kayak, ngerasa terlalu gelap deh, jadi aku beli lampu ini. Oh, wow. Sederhana sekali. Oke, tidak apa-apa. Terakhir ke pertanyaan berikutnya, apa judul film yang pernah membuat kamu menangis? Apa ya? Banyak sih, tapi aku gak terlalu suka film yang sedih, jadi aku gak pernah nonton filmnya. Sidi apa ya? Yang kira-kira. Dan by me, Doraemon. Itu udah lama banget aku nonton. Eh, tapi, aku ya sebagai penggemar Doraemon garis keras, aku kurang setuju loh dengan stand by me sebenarnya. Kenapa? Jadi, kalau saya ini ya, kalau kamu atau teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian mau tahu, istilahnya, Doraemon tamatnya kayak gimana sih gitu. Itu kalian cari aja, itu ada komiknya sebenarnya. Memang mirip kayak stand by me, cuman, oh itu lebih sadih. Aku baca komiknya nangis. Itu serius loh. Itu pas SMA aku baca. Ih, gila SMA tahun berapa lah gitu aku. intinya, ini apa ya, kalau aku kasih sedikit bocoran, Nobita sama Sizuka, akhirnya, itu kan ada yang kedua. Akhirnya aku nggak tahu. Kan nggak tahu. Aku cuma ngomong akhirnya. Aku mau dengar. Kan aku cuma ngomong akhirnya doang. Nggak tahu apa. Oke lanjut. Oke. Oke itulah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. sekarang ini ya, siapa orang yang sedang kamu harapkan berada bersama kamu, dan kenapa? Aku, siapa ya? Manager kali? Ini, aku, aku sepuku aku. Aku deket banget sama sepuku aku, tapi dia lagi di Riau sekarang. Oh. Deu banget. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya, Flora bisa menjadi seorang superhero, kekuatan apa yang ingin kamu miliki? Aku, apa ya, aku mau, bisa mengendalikan waktu. Puset. Semua orang juga kayaknya mau. Kenapa, kenapa, kenapa? Aku, aku apa ya, kayaknya banyak hal-hal yang memalukan gitu. Pengen aku ubah. Termasuk kebiasaan tidak, apa, jarang mandi itu? Iya, iya, itu juga. Itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak sih seorang Flora itu, googling namanya sendiri? No. Nggak? Nggak, nggak pernah. Emang nggak pengen cari tahu gitu, atau gimana? Bukan dalam arti karsis ya? Nggak, aku nggak kepikiran untuk nyari nama aku sendiri di Google. Wow, oke. Iya. Kalau aku sih pernah sih, cuma sekedar pengen tahu. Emang, iya ya, banyak gitu info aku yang beredar di dunia maya gitu. Ternyata emang banyak. Tarah aku cari deh. Tarah aku cari nama aku sendiri. Oh, nama kamu sendiri nggak apa-apa. Kalau aku jangan. Kalau kamu sendiri nggak apa-apa. Oke. Oke. Yang berikutnya, kalau menurut seorang Flora, lebih baik mana nih? Jujur tapi menyakitkan, atau bohong demi kebaikan? Kalau aku, kan sebenarnya aku nggak suka bohong kan, tapi kalau bohongnya demi kebaikan, itu aku lebih milih bohong. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari, kapan lagi kepo? Apa dosa terbesar yang pernah kamu lakukan pada guru sekolahmu? Aku, ini parah banget sih, aduh. Oke. Jadi kan, jadi kan, waktu itu sama gurunya, itu guru, apa, apa komputer, TIK ya. Oh ya. Aku waktu SD. Aku udah selesai ngerjain tugasnya. Iya SD. Oke. Aku udah selesai ngerjain tugasnya, terus aku nulis-nulis di papan tulis gitu, terus dimarahin kan, aku nggak boleh nulis-nulis, terus aku kasihnya, aku kasih ke gurunya, nih yaudah, aku gitu. Terus kayak, apa sih, itu aku, pokoknya aku kasar banget, aku ngasihnya tuh kasar banget, nih yaudah, aku tinggalin, aku tinggalin tuh ruang komputer, aku langsung ke kelas. Aku nggak ngomong pamit, nggak apa. Lu kelas udah bengong semua nggak? Iya. Aku juga kayak, nggak tau kok, aku kesel banget sama dia gitu, jadi aku keberani itu sejadinya. Itu tapi aku nggak pernah ngulangi lagi. Oh iya, iya. Jangan lupa. Untuk ruang komputer, Flora, pada saat SD, tolong maafkan ya, kesalahan Flora saat itu. Oke deh, Flora, itu semua dari pertanyaan, kapan lagi, Kipo? Yang terakhir banget nih, Flo. Boleh dong ingetin untuk fansnya kamu, para penggemar JKT, apa? Kamu, terus fansnya JKT48, atau dari penontonnya, kapan lagi, jaga jarak juga, untuk selalu mengingatkan, lebih tepatnya untuk selalu mengingatkan, agar kita mengikuti protokol kesehatan yang aneh. Aku ingetin lagi, karena virus ini tuh beneran ada, nggak boong-boong, bukan kaleng-kaleng ya? Ya, bukan kaleng-kaleng, ini ngerinya, terus tetep, apa, jalani protokol kesehatan, pakai masker, terus sering cuci tangan, apa, hindari kerumunan, sebisa mungkin, terus kalau keluar rumah, tanpa kepentingan tuh, mending jangan dulu deh, kayak, tetap aja di rumah. Benar, benar, lebih baik di rumah, dan tidak melakukan apa-apa ya? Iya, maksudnya di rumah kan, ya di rumah kan bisa, apa aja bisa dilakuin gitu, kalau ada HP, atau apa gitu. Oke, nah, dan terakhir juga, harapan Flora sendiri nih, ketika, masa-masa pandemi ini, dan setelah pandemi ini berakhir, itu apa tuh? Harapan ya? Iya. Semoga, semuanya bisa jadi normal lagi, enggak ada yang sakit lagi, kayak gini, terus, apa ya, semoga ya pandemi ini segera berakhir, terus setelah ke pandemi, semoga semuanya cepat, normal kayak biasa. Amin, ya. Saya juga pengen main ke teater juga, soalnya. Betul, aku kangen teater. Oh i, siapa yang tidak kangen teater? Siapa yang enggak kangen? Bener banget, sesuai dengan yang tadi, udah kamu sebutin juga ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, Kapan Nagi Jaga Jarak, bersama Flora juga, gue juga pengen ingetin, untuk selalu inget pesan ibu, dimana, kalau kalian harus, terpaksa banget nih keluar, atau masih harus beraktifitas di luar, selalu pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, selalu jaga jarak, dan pastinya hindari keramaian ya. Betul. Oke, jadi thank you banget Flora, untuk waktunya, udah ngobrol-ngobrol sama aku, gitu, sorry kalau saya ada salah kata, untuk penonton juga ya, kalau ada salah kata, mohon maaf nih, gitu. Oke Flora, tetap semangat, tetap sehat terus ya, sampai jumpa di teater, pastinya. Terima kasih, sehat semuanya. Thank you banget Flora, dan itu akhirnya, obrolan siang hari ini, di Kapan Lagi Jarak, gue bersama Flora, dan, pastinya, berikutnya tuh, kita masih ada lagi Kapan Lagi Jarak, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk selalu update, di kapanlagi.com, baik di Twitter, atau di Instagram, supaya kalian gak kelewatan, dengan Kapan Lagi Jarak. Oke, jadi gue Natan, dan seluruh kru yang bertugas, pamit, sampai bertemu di Kapan Lagi Jarak, Jaga Jarak berikutnya. Bye-bye.